Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan JMC PAM Terima kasih buat teman-teman yang udah ngikut di JMC PAM sampai hari ini ya Ini kandang indukan yang JMC PAM kemarin bilang ya Sudah jadi ngerayah ya sedikit demi sedikit Begoyor bahwa bahasa Palembang ya Dan sebelah sini nanti akan kita buat lagi ya Akan kita buat lagi Tapi ya bertahap ya Baru selesai satu ya untuk kandang indukannya Dan coba kita review kandang ini ya Yang baru kita buat Sementara masih 4 indukan Kita mau mencari membuat indukan yang bagus ya Inbreed ya Inbreeding ya Itu satu jenis Belung semua Kita akan bentuk indukan Karena yang lain Yang lain disini Disini Yang untuk persilangannya Pada Angkrem ya Pada nelor semua ya Kalau kita pindahin Kesana nanti akan Mengganggu Daripada proses mereka Bertelur ya Biarkan saja mereka Melakukan tugasnya Menyelesaikan tugasnya Untuk mengangkrem dan bertelur ya Nanti kalau sudah selesai Baru kita ambilin telurnya Atau nanti kalau sudah mentas Kita ambilin Anaknya Dan Kita akan Sambil Membuat kandang yang Di bahas ini ya Sambil Ngeriuh Ngeriuh Kita akan membuat kandang di bahas ini Tapi yang sudah selesai Akan kita review hari ini ya Review kandang indukan Tuh jadi Kandang indukan ini memiliki Pintu dengan panjang Dengan lebar 60 cm ya Untuk Panjang ininya sendiri Panjang pintunya sendiri Itu tinggi pintunya ini Itu sekitar Satu meter Setengah ya Satu meter setengah Jadi kita bebas Keluar masuk Jadi legah ya Leluasa untuk keluar masuk ya Untuk wadah pakan sendiri Kita taruh disini Wadah pakan sendiri Itu Kita taruh di luar Jadi enak ya Jadi buat kita yang punya aktivitas Memerlukan waktu cepat Jadi tinggal kita Tabur di depan ya Juga untuk kebersihan kandang Di dalam juga Lumayan bisa bersih ya Kalau pakannya di luar sini ya Kalau pakannya di luar sini Insya Allah Untuk pakan yang bertabur-tabur Di kandang itu Jadi aman ya Paling nanti kita bersihkan Kohenya aja Kotorannya Itu Ya kalau indukan Lima atau empat Ini gak terlalu Kohenya gak terlalu cepat Membuat timbunan amoniak ya Timbunan amoniaknya Gak begitu cepat Karena indukannya ada Empat atau lima ya Jadi Untuk Lebar sendiri Lebar sendiri kandang ini Ini sekitar Dua meter ya Dua meter Dua meter lebih dikit Dan untuk Panjang sendiri Kita lihat ke dalam Kita buka pintunya Untuk panjang sendiri Ini sekitar Lima meteran ya Lima meter Sepanjang lima meter Jadi kemarin kita bongkar ya Kita bongkar semua Jadi kita renovasi semua Jadi seperti inilah jadinya Tuh ini untuk indukannya sendiri Ini bagian D dari dalam ya Bagian dari dalam Untuk indukan sendiri ini Kita gunakan pelung ya Pelung dan juga Pelung asli untuk pejantannya ya Untuk pacaknya ya Kita akan membentuk Inbreed ya Karena mereka ini satu darah tadinya ya Satu darah Satu darah Jadi kita bikin inbreed Inbreed ini adalah Perkawinan satu darah Apabila dikawinkan itu Biasanya harus Bisa menghasilkan indukan yang Super super ya Tentunya dengan pemilihan yang bagus Nantinya seleksi ya Seleksi yang ketat ya Untuk pemilihan indukan Ini udah besar-besar bener Indukannya Wih udah siap menelur semua Dan ada udah yang menelur ya Dan untuk petarangannya sendiri Baru kita bikin satu Nanti akan kita bikin satu lagi Sekitar dua tempat petarangan telur ya Di sini tempat petarangan telurnya Kita buat sederhana ya Tidak membuat Dari ember atau dari apa Tapi cukup dengan dari kayu ini ya Ini juga kayu bekas Kayu bekas coran itu Dan kita buat Dan hasilnya seperti ini Ayamnya cukup nyaman Dan di sana kita tutup Biar dia gak terlalu terang ya Gak terlalu terang Jadi kita tutup Terus kalau kena Ada angin atau hujan Dia Tidak terkena Angin atau hujan ya Aman ya Tuh Jadi Telur petarangan ini Kita bikin Dengan kemiringan Sekitar Setengah senti ya Atau satu senti Jadi di sini ya sendiri Kita kasih lubang Kasih lubang Dan di dalamnya Di luarnya Itu kita kasih Wadah tempat telur juga ya Dengan kita kasih Busa atau kain Seperti ini Tuh Ini udah ada yang bertelur Udah mau bertelur ini Tempat minumnya sendiri Disini kita gunakan ini ya Tuh Untuk liter kandang Nanti akan kita tambahin Untuk alas kandang ini Kan kita tambahin lagi Dengan sekam ya Atau tanah kering ya Kecampur pasir Biar mereka lebih nyaman lagi ya Untuk mengeker-ngeker Karena Ayam Kalau bertelur itu Biasanya Banyak kelakuan ya Ada ngeker-ngeker juga Madi tanah juga Tuh Jadi mereka Biasa nyaman Di Kandang ini Tuh Lihat Indukannya Bulunya halus Ini beratnya Tiga kiloan ya Tiga kilo setengah ya Ini urut banget nih Tuh Ini perkawinan Satu darah Kita akan ciptakan Indukan yang Super keren ya Tuh Kita coba lihat Dari luar ya Untuk Tempat bertelurnya tadi Tempat bertelurnya tadi Seperti apa Tuh Jadi disini tempat bertelurnya Disini sengaja Dikasih lubang Agak lebar dikit ya Biar kita bisa setting Tempat bertelurnya Biar lebih Mudah untuk keluar ya Pas gitu ya Tuh Jadi Kita tutupin pakai kantong ini Bika teman-teman ini Bisa pakai Karung juga bisa Apa aja yang dekat ya Apa aja yang ada di rumah ya Terus Disini ya Kita kasih ini Ini sebenarnya Gak dikasih Gak apa-apa Tapi biar lebih Nyaman aja ya Biar gak kena hujan Telurnya juga aman Karena kita waktunya Banyak bekerja juga ya Buat teman-teman juga Pasti gitu Bekerja juga di luar Memiliki pekerjaan pokok Dan hobi Dengan Ternak ya Jadi Jangan meninggalkan Pekerjaan pokoknya Hobi tetap jalan Dan bekerja tetap Harus Karena kita harus Menapkahi Keluarga kita ya Keluarga kita Dan pekerjaan pokok Jangan ditinggalkan Apabila Nanti Peternakan ini Berhasil Dan Insya Allah Ini bisa jadi Pekerjaan pokok ya Tapi sebelum kita berhasil Dengan sukses Kita harus Tetap tekuni Pekerjaan pokoknya Dan ini Kita buat sebagai Sampingan ya Sampingan Tambah-tambahan Di rumah Nah ini Tempat petarangannya Tadi dari luar Disini ada Kota kecil Ada kota kecil tuh Disitu ada Lubang Jadi dia Dengan kemiringan Satu senti Atas setengah senti Tadi Ketika ayam itu Buat telur Dia ngelinding nih Dia meluncur Kesini telurnya Tuh Sudah dua telurnya Tuh Sudah dua telurnya Biarin aja Nanti dia bertambah lagi Dan Jika menggunakan sistem ini Sebaiknya teman-teman Mempunyai Mesin Penetas Ya kan Mesin penetas Di tutorial video lain Di video lain Pernah YAMC PAM Buatin Cara mesin Cara membuat Mesin penetas Ya Jadi peternak yang maju Peternak ayam yang maju Atau mendekati maju Sampingan harus bisa Mengembangkan Teknologi Ya Mengembangkan teknologi Atau Mengapa ya Harus bisa Memanfaatkan Teknologi Jadi biar kita bisa Produksi Banyak Ya kan Tuh Jadi Telurnya ini ada Sekian berapa Nanti kita kumpulkan Setelah itu kita Masukkan mesin penetas Biar produksi kita Lebih banyak untuk DUC Ya kan Tuh Jadi tugas mereka Bertelur Bertelur dan bertelur Jadi Jadi untuk Mengeraminya Kita bisa gunakan Mesin penetas Apabila teman-teman Sudah melakukan hal itu Berarti Teman-teman sudah Mendekati maju Mendekati maju Bukan Berkembang lagi Karena Bangsa yang hebat itu Bukan bangsa yang berkembang Tapi bangsa yang maju Kalau dia masih Berkembang itu berarti Di levelnya Di bawah maju Oke Teman-teman Dan disini kita nanti akan Buat ya Buat Dengan bentuk yang sama Dengan bentuk yang sama Seperti ini Biar enak Dipandang ya Estetika Penglihatan ya Tuh Buat konsumsi publik Juga enak Dan disini juga Akan nanti kita Bentuk Untuk Pembesaran Untuk pembesaran Anakan ya Terus Apabila mereka sudah Siap untuk dilepaskan Kita lepaskan Jadi disini Untuk anakan sendiri Nanti akan kita umbar Ketika Indukan Dan yang besar-besar ini Kita kurung ya Kita kurung Sebagai indukan Karena apa Kalau yang besar-besar ini Masih berkeliaran Di luar sini Nanti Bisa Berbahaya Buat yang kecil-kecil Mereka akan Cidera ya Sama yang besar-besar Nah Setelah ini Selesai Masa tugasnya Yang untuk Persilangannya ya Untuk persilangan Ayam pelung Dan ayam Kampung ini Ini yang nanti Hasilnya akan persilangan Karena Ini pacaknya Pelung ya Persilangan Dan persilangan itu Hasilnya seperti ini Tuh Ini yang sudah Aku lepasin ya Yang sudah aku lepasin Kalau umur segini Sudah kita lepasin Sudah kita lepasin Biar mereka cepat Tumbuh besar Biar mereka cepat Tumbuh besar Kalau dia dikurungan terus Dikurung terus Itu Untuk perkembangannya Saya jamin Gak mungkin bagus Gak mungkin bagus Sekuat apapun Pakan Anda Apabila Ayam kampung itu Dikurung sampai Tiga bulan Itu gak bakal bagus Saya gak jamin Dagingnya juga bagus Ya kan Karena Sifat alaminya Daripada Yang diserap oleh tubuh Ayam ini Itu kurang Karena semuanya Semua pakan pabrikan Atau pakan buatan Mereka kurang Menyerap nutrisi alam Seperti Ada bebatuan Ada cacing Serangga Dan segala macam Yang ada di Alam Jadi Rasanya Tentunya juga beda Tapi kalau Ayam ini Setelah umur segini Kita lepaskan Perkembangannya Akan cepat Bener Dan juga Dagingnya juga Luar biasa Rasanya Rasanya luar biasa Kenapa Dia sesuai dengan Alamnya Itu yang dicari Daripada ayam kampung Ini Ayam kampung Apabila dikurung Sampai panen Karena Apa ya Karena YMC Kayak gini Karena apa Bicara seperti ini Karena sudah pengalaman Pengalamannya Udah pernah Membesarkan Ayam kampung Di dalam Bok Terus Itu Sampai panen Memang bisa besar Tapi Rasanya Tetap berbeda Dengan Ayam yang Diumbar Atau Semi Umbaran Kenapa Karena dia Menyerap Sistem Alamnya Menyerap Makanan Alamnya Selain Daripada Pakan Pabrikan Atau Pakan Buatan Yang kita Buat Seperti Dadaunan Dia bisa Makan Jadi Apa yang Dihasilkan Daging Ayam tersebut Pasti Spesial 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 Nah Jadi Jika Selesai Ini Nanti Kapan-kapan Kita akan Bahas Tentang Ayam Ayam Ini Ayam Yang Diumbarin Kita Pakai Semi Umbaran Nanti Kalau Ini Sudah Menetas Atau Sudah Selesai Bertelur Ataupun Selesai Daripada Kandang Sebelah Ini Akan Kita Ambil Akan Kita Ambil Terus Kita Indukannya Akan Kita Kurung Dan Untuk Ayam Ayam Kecil Ini Akan Kita Bebaskan Seperti Ini Yang besar Ini Akan Kita Kurung Semua Itu Untuk Bakal Pacekan Bangkok Masih Umur Empat Bulan Dan Akan Kita Menjadikan Pejantan Nanti Buat Teman Jangan Bosen Ngikutin MC Pump Karena Apa Yang Dilakukannya MC Pump Jelaskannya Di Konten Konten Semoga Itu Menjadi Inspirasi Bagi Teman Teman Juga Disini Kita Buat Kandang Semi Umbaran Semi Umbaran Jadi Untuk Yang Kecil Cepat Bener Besarnya Apabila Di Umbar Seperti Ini Dengan Catatan Selagi Kecil 0 Sampai Satu Bulan Atau Satu Bulan Setengah Kita Tetap Kurung Tetap Kita Kurung Kurung Kurungannya Seperti Ini Atau Seperti Ini Bisa Di Dalam Seperti Ini Di Kandang Seperti Ini Bisa Bisa Besar Sampai Satu Kilo Dengan Catatan Dua Bulan Setengah Dia Udah Satu Kilo Kalau Untuk Bibit MC Pump Tapi Rasanya Tetap Beda Dengan Yang Kita Keluarkan Seperti Ini Pasti Beda Rasanya Rasa Dagingnya Jadi Jadi Kalau Seperti Seperti Ini Akan Kita Lepaskan Ini Bentar Lagi Akan Kita Lepaskan Tapi Setelah Kandang Ini Selesai Jadi Kita Kurung Seperti Ini Dulu Buat Teman-teman Yang Penyalahan Sempit Bisa Saja Bisa Saja Pakai Kandang Ini Kita Bisa Panen Bisa Panen Dengan Catatan Nutrisi Dan Protein Apa Yang Bisa Diserap Oleh Ayam Ini Apa Tapi Kalau Tidak Cukup Dia Gak Bakal Gede Dia Bisa Gemuk Di Usia Satu Sampai Satu Satu Bulan Sampai Satu Bulan Setengah Untuk Berikutnya Dia Memiliki Nutrisi Lebih Dari Alam Biar Badannya Bulet Dan Ototnya Bagus Terta Tulangnya Itu Jadi Banget Gak Gampang Pengkor Ata Lemes Gampang Lemes Ayam Gak Lemes Sehat Ini Kemarin Masih Udah Sip Udah Sip Udah Udah Gagah Cepet Cepet Banget Wah Bada Ngumpul Sana Habis Makan Tadi Oke Itu Semoga Ini Bermanfaat Buat Kawan Kawan Semua Kawan Kawan JMC PAM Sobat JMC PAM Saudara JMC PAM Semoga Menjadi Inspirasi Buat Peternak Rumahan Dan Juga Mendapatkan Ilmu Yang Bermanfaat Dari Konten Konten Yang Saya Buat Apabila Ada Kesalahan Dari Kata Ata Penyebutan Saya Mohon Maaf Pada Allah Saya Mohon Maaf Ampun Tentunya Silahkan Debat Di komen Dan Jangan Lupa Santu Dengan Santu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Peternak Indonesia Peternak Belenial Harus Maju Indonesia Top Terima up Terima kasih telah menonton!